Selamat pagi pemirsa, anda menyaksikan news update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepolisian daerah Jawa Barat dan Kodam 3 Siliwangi membantah tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait adanya aparat yang tidak netral. Dua institusi ini menegaskan jika pada pilkada serentak di Jawa Barat, kedua jajaran akan bertindak tegas dan berlaku netral. Bentuk netralitas Polri dan TNI juga telah dibuktikan sejak mulainya pendaftaran bakal calon hingga penetapan calon gubernur Jawa Barat maupun calon kepala daerah lainnya beberapa bulan lalu. Kapolda Jawa Barat meminta agar masyarakat bisa segera melapor jika menemukan ada anak buahnya yang berlaku dan bertindak tidak netral pada pemilu kepala daerah serentak tahun ini. Sejauh ini pihak kepolisian daerah Jawa Barat belum menemukan adanya laporan terkait anggotanya yang tidak netral dan berpihak kepada salah satu calon kepala daerah. Pertanyaan, saya dari awal menyampaikan netralitas. Jadi saya tidak mau berpulimik bahwa yakinkan pendaftaran-bendaftaran. Dari awal mulai berdaftaran, penetapan, akan kita bikin terobosan-terobosan kreatif oleh dari Coffee Morning kemarin terakhir istriwasa. Itu adalah bukti kita bagaimana menciptakan pilih keadaan yang aman dan kondisif. Bahkan kalau semarin lepas satu meja, saya tanya akan langsung mendapatkan pasangan calon. Ada keluhan-keluhan, apa ada tidak netral, semua menjawab. Terima kasih, Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.